Dan pemirsa perusahaan listrik negara menjelaskan bahwa kenaikan tagihan listrik pada bulan Juni 2020 merupakan dampak dari perhitungan rata-rata pada tiga bulan terakhir saat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSPP. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, menyebutkan tagihan listrik pada Juni 2020 tersebut murni dari pemakaian listrik pelanggan selama PSPP. Hal tersebut lantaran tagihan listrik pada bulan April dan Mei menggunakan hitungan rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya. Selain itu, Bob menyebutkan selama masa pandemi, PLN menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi lonjakan drastis yang dialami konsumen dengan pencatatan rata-rata tagihan rekening tiga bulan terakhir. Di mana apabila ada lonjakan yang melebihi dari rata-rata pemakaian, akan ditagihkan pada bulan Juni dari selisih lonjakan dan sisanya dibagi rata-rata tiga bulan berikutnya. Pihak PLN meminta masyarakat tidak terkejut. Lantaran, hal ini merupakan jalan keluar yang dilakukan PLN selama pandemi COVID-19. Terlebih, masyarakat bisa melihat langsung pencatatan materan yang telah dipakai selama pandemi. Tetapi, kita karena melihat kebelakang tiga bulan tadi, maka yang kita gunakan adalah rata-rata tiga bulan ini. Artinya, ada selisih dari rata-rata tiga bulan dengan pemakaian sebenarnya. Dan ini terjadi di dua bulan berikutnya, pada bulan April juga begitu kita lakukan. Nah, pada waktu kita bulan April dan akhir Mei itu, kita melakukan pencatatan, oke? Pencatatan ini yang kita lakukan, ya? Kemudian itu kita angka sebenarnya. Tentu saja kan ada selisih. Nah, selisih inilah kelihatan seperti lonjakan. Tetapi, sebenarnya itu adalah pemakaian.